Intro Hai, kalian udah tau belum nih tentang Tropical Paradise? Tropical Paradise merupakan perusahaan importir dan distributor hewan yang berdiri di Jakarta sejak tahun 2020. Ada apa aja sih? Nah, kita punya berbagai jenis kenari seperti Rasmi, Giboso, Crested, Larkwet, Yorkshire, dan masih banyak lagi. Kita juga punya reptil, salah satunya adalah Silcata. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. TWP Lovers pelaku bisnis animals. Nah, TWP ngajak kamu untuk kolaborasi bareng berupa konten yang dimana kita akan ngeliput toko atau kios kamu untuk dijadikan konten bareng sebagai brand awareness. Halo TWP Lovers, selain Jakarta Birdland, kita juga berkunjung ke Ocean Dream Samudera Ancol. Di sana, kita melipir ke salah satu wahana hewan laut, yaitu Istana Pingwin. Gak usah lama-lama, yuk kita langsung lihat ada apa aja sih di Istana Pingwin. Eits, tapi sebelum itu, subscribe dulu ya channel TWP Oficial dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru kita. Osean Dream Samudera merupakan entertainment park bernuansa konservasi alam yang memberikan pengalaman untuk mengenal lebih dekat dan menyayangi aneka satwa. Osean Dream Samudera merupakan unit oseanarium terbesar yang terdiri dari pentas lumba-lumba, pentas singa laut, pentas aneka satwa, peragaan satwa, akuarium ikan laut dan tawar, serta taman yang merupakan habitat beraneka macam burung. Di salah satu wahana Samudera Ancol, terdapat Pingwin Humboldt yang berasal dari Amerika Selatan. Mereka biasanya bersarang di pantai berbatu. Di sana, terdapat sebelas Pingwin Humboldt yang lucu dan mengemaskan, dan TWP Lovers bisa menyaksikan tingkah laku mereka di Exhibit Istana Pingwin. Pingwin Humboldt ini senang memakan ikan teri, sarden kecil, dan juga cumi-cumi. TWP Lovers juga bisa lho berinteraksi langsung untuk memberi mereka makan. Pingwin Humboldt Pingwin biasanya hidup di lingkungan laut, dan sebagian besar spesiesnya bermigrasi untuk mencari makanan. Beberapa spesies pingwin juga dapat hidup di kawasan es di Antartika. Pingwin merupakan burung yang baik dalam berenang dan menyelam. Mereka memanfaatkan sayap mereka sebagai sirip untuk berenang dengan cepat, dan memburu ikan dan krustasea di laut. Sebagian besar spesies pingwin hidup dalam kelompok besar yang disebut koloni, di mana mereka berkumpul untuk melindungi diri dari pemangsa dan saling berbagi panas tubuh. Selain pingwin, di sini juga ada otter lho TWP Lovers. Otter adalah sejenis mamalia laut yang tergolong dalam keluarga Mustelide. Hewan ini dikenal dengan keahliannya dalam berenang dan kemampuan memanfaatkan lingkungannya untuk mencari makan. Otter memiliki tubuh yang ramping, bulu yang tebal dan halus, serta kaki yang pendek dengan cakar yang tajam. Otter biasanya ditemukan di perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka dapat hidup di berbagai lingkungan air, baik di daerah berair tawar maupun payau. Otter ahli dalam berenang dan menyukai kehidupan air. Dengan tubuh yang aerodinamis dan kaki pendek, dapat membantu mereka untuk berenang dengan cepat dan mincah di dalam air. Bulu mereka juga dirancang untuk mempertahankan kehangatan tubuh dan memberikan daya apung tambahan. Otter termasuk dalam hewan karnivora. Mereka biasanya memakan ikan, rustacea, molusca, dan terkadang mamalia kecil. Selamat datang di Tropical Paradise. Mau tahu ada hewan apa aja yang ada di sini? Yuk, ikutin aku! Saat ini aku lagi ada di aviari Tropical Paradise. Dan tepatnya ada di kandang sulukata. Kita menyediakan sulukata mulai dari ukuran 41, 46, dan 47. Dan kami berikan kenyamanan untuk semua burung yang ada di Tropical Paradise. Karena kenyamanan itu nomor satu. Dan untuk jenis burung yang pertama, kita ada di Bluebeard Roller. Dan untuk jenis yang kedua, kita ada di Violet Plantain Aether. And the last dari softbill kita, yaitu ada di African Pelt Hornbill. Dan tidak lupa, kita datangkan langsung finster baik dari negara Afrika. Mulai dari Bellet Fair Vins, Cordon Blue Vins, Indigo Vins, Pintail Wide Eye, Yellow Front Canary, Yellow Winged Pintilia, dan Black Vest Fair Vins. Dan kami siapkan servis terbaik, mulai dari tenaga perawatan burung yang profesional untuk pemberian pakan dan minuman, kebersihan kandang, serta pengeriman untuk case on delivery. Dan untuk menunjang keberhasilan kepuasan pelanggan, kami siapkan marketing yang profesional untuk membantu kamu dalam mencari hewan impian. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi kotak di bawah ini ya. Disini juga ada beberapa spesies ikan laut, dan biasanya menjadi tempat untuk melakukan pertunjukan mermaid. Nah, persis di belakang aku ini, jadi pertunjukan yang selain bird, kita juga menyaksikan pertunjukan mermaid show, tapi ini untuk para diving, yang mengibarkan bendera merah putih, dan diiringi oleh berbagai macam musik dari tanah air. Nah, salah satunya ini adalah musik dari Aceh. Bo, jumpa! Selamat menjaksikan! Selamat menjaksikan! Selamat menjaksikan! Selamat menjaksikan! Selamat menjaksikan! Selamat menjaksikan! dan tingkah laku dari berbagai spesies hewan laut ini, kalian bisa langsung aja datang ke Ocean Dream Samudera Ancol, dengan jam operasional pukul 9 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat, dan tiket masuk wahana mulai dari 70 ribu rupiah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti jalan-jalan kita kali ini. Kalau sekiranya video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh akun sosial media kalian. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Bye!